. Milisi Hezbollah di Lebanon melancarkan serangkaian serangan udara ke wilayah Israel dengan rentetan roket pada minggu 17 November tengah malam. Serangan udara ke wilayah Kiryajmona ini berlangsung tak lama usaha Israel membunuh juru bicara Hezbollah, Mohamed Afif, dalam serangan di ibu kota Beirut, Lebanon. Serangan roket Hezbollah itu pun memicu sirene peringatan serangan udara berbunyi di utara Israel, tepatnya di Galilei. Menurut laporan The Times of Israel, sirene peringatan berbunyi di Kiryajmona dan beberapa kota lain di utara Israel yang berbatasan langsung dengan Lebanon Selatan, Markas Hezbollah. Milisi Hezbollah di Lebanon mengumumkan kematian juru bicaranya, Mohamed Afif, pada minggu 17 November. Menurut salah satu sumber keamanan Lebanon, Afif termasuk di antara empat orang yang tewas dalam serangan Israel di ibu kota Beirut pada minggu malam. Hajj Mohamed Afif Al-Nabulsi, kepala hubungan media Hezbollah, telah gugur, eh demikian pernyataan yang dirilis oleh Hezbollah. Dalam pernyataan itu, Hezbollah mengungkap kematian Mohamed Afif membawanya menjadi di syahid besar di jalan menuju Yerusalem, sebuah ungkapan yang biasa digunakan untuk anggota mereka yang tewas dibunuh Israel. Sementara itu, militer Israel juga buka suara menyatakan bahwa serangan pada minggu telah menghabisi juru bicara Hezbollah, Mohamed Afif, di kawasan Beirut. Menurut Israel, Afif digambarkan sebagai sosok propagandis utama kelompok militan yang didukung Iran tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!